Haleluya, shalom saudara yang dikasih Tuhan, selamat malam, salam damai sejahtera untuk setiap kita Selamat datang kembali di channel Pohon Kehidupan bersama saya Immanuel Yeremia Saudaraku, malam hari ini sebelum kita berbaring tidur, sebelum kita beristirahat, mari sama-sama kita dengarkan firman Tuhan dan kita berdoa bersama saudara Kita buka Masmur 33 ayat 20-22 Begini bunyi firman Tuhan Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan Dialah penolong kita dan perisai kita Ya, karena dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu Saya ulangi ayat yang terakhir saudara Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu Haleluya Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya percaya setiap dari kita punya harapan Ada hal-hal yang sedang kita nantikan terjadi dalam kehidupan kita Mungkin ada yang menantikan terobosan finansial atau pekerjaan yang berhasil Mungkin ada yang sedang menantikan kesembuhan dari sakit penyakit Mungkin ada yang sedang menantikan jodoh yang sudah bertahun-tahun belum kunjung terlihat Atau mungkin saudara menantikan perubahan terjadi di karakter suami saudara, di karakter istri saudara Apapun itu saudara, yang menjadi kerinduan dan harapan saudara Saya mau katakan untuk kita semua malam hari ini saudara Kalau kita meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan Maka percayalah saudaraku, pengharapan kita di dalam dia tidak mengecewakan Tuhan pasti bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kita Sebab Tuhan kita adalah Bapak yang setia Dia Bapak yang menepati janji-janjinya saudara Dia Bapak yang peduli Dia Bapak yang mengasihi anak-anaknya Saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah anak-anak Bapak di sorga Haleluya Saudaraku Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh sanggup memberikan sukacita penuh bagi kita di dalam Kristus Yesus Dia penolong kita Dia perisai kita saudara Pemasmur mengatakan di firman Tuhan yang kita baca malam ini Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan Dialah penolong kita dan perisai kita Ya, karena dia hati kita bersukacita Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya Kasih setiamu ya Tuhan Kiranya menyertai kami Seperti kami berharap kepadamu Wow Ya, saudaraku Kalau kita katakan kita berharap pada Tuhan Maka kita mau menanti-nantikan Dia Itu artinya saudara Kita mau tinggal diam di hadiratnya yang kudus Menikmati hadiratnya Di dalam doa dan penyembahan kita kepadanya Di dalam pembacaan perenungan firman Tuhan setiap hari Percayalah saudaraku Oleh sebab namanya yang kudus Dan kasih setianya yang besar Saudara dan saya akan selalu melihat Dan mengalami Dia Menunjukkan kasih setianya Dan kebaikannya di hidup kita Dia yang menolong kita saudara Dia yang menyediakan Dia yang menyembuhkan Dia yang memulihkan Dia yang memberkati Dia yang memberikan Yang terbaik bagi anak-anak yang dikasihinya Yang meletakkan pengharapannya Kepada Bapak yang setia Haleluya Biarlah seperti pemasmur Malam hari ini Saudara dan saya Bisa mengatakan Kasih setiamu ya Tuhan Kiranya menyertai kami Seperti kami berharap kepadamu Terpujilah nama Tuhan Mari sama-sama kita berdoa saudara Bapak yang baik Bapak yang kami kenal Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak yang setia Bapak yang mengasihi kami Dengan kasih yang kekal Malam hari ini Tuhan Kembali kami datang Merendahkan hati kami Di hadapanmu Kami bersyukur Kami juga mengucap syukur Untuk firmanmu Yang baru saja kami dengar Firmanmu yang meneguhkan kami Firmanmu yang menguatkan kami Firmanmu yang membangkitkan pengharapan kami Ya Tuhan Bahwa engkau Adalah Bapak yang setia Kau adalah Bapak yang baik Pada saat kami Meletakkan pengharapan kami Kepadamu Dengan setia Engkau menunjukkan Kasih setiamu Dalam kehidupan kami Tuhan Ketika kami Menanti-nantikan Engkau ya Bapak Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang bertindak Tepat pada waktunya Sebab rancanganmu Adalah rancangan damai sejahtera Dalam hidup kami Anak-anakmu Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak yang baik Malam hari ini Hamba mau berdoa Untuk setiap anak-anakmu Yang sedang mengikuti Program doa malam Pada malam hari ini Tuhan Dimanapun mereka ada Siapapun mereka ya Bapak Engkau yang melihat Engkau yang memperhatikan Anak-anakmu Mari nyatakan Pribadimu Kepada mereka Tuhan Nyatakan hadiratmu Kepada mereka Biar mereka Boleh merasakan Kehadiranmu Biar mereka Boleh merasakan Kasihmu Dimanapun Mereka ada ya Tuhan Dalam nama Yesus Tuhan Atmos persorgawi Biarlah boleh Engkau rasakan Saudaraku Dimanapun Engkau berada Tuhan Menyatakan Hadiratnya Dalam hidupmu Sekarang Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Mari roh kudus Penuhi Anak-anakmu Mari roh kudus Jama Anak-anakmu Ya Tuhan Ya Bapak yang baik Dalam nama Yesus Tuhan Berkaryalah Dengan ajaib Berkaryalah Dengan dasyat Atas setiap Pribadi Malam hari ini Tuhan Berikan kekuatan Baru Berikan pengurapan Yang baru Bahwa mereka Untuk lebih dekat Dengan engkau Tuhan Bahwa mereka Alami kasihmu Bapak Bahwa mereka Boleh mengenal Engkau Dengan benar Mengertikan Dakhmu Berjalan Di dalam Trackmu Mencapai Destiny Yang engkau Tetapkan Dalam kehidupan Mereka Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bagi yang lemah Dikuatkan Dalam nama Yesus Tuhan Biarlah Engkau Memberikan mereka Kecakapan Menghadapi Segala perkara Dalam hidup Mereka Tuhan Mereka Sanggup Mereka Mampu Sebab Engkau Yang menolong Kasih Setiamu Yang menyertai Dalam Nama Yesus Tuhan Dibukakan Pintu-pintu Yang daripada Tuhan Di atas Setiap Masalah Mereka Dibukakan Jalan Keluar Yang daripada Tuhan Dalam Nama Yesus Tuhan Biar Engkau Sendiri Bapak Memegang Mereka Dengan Tangan Kanan Yang Perkasa Dan Bawa Anak Anak Alami Kemenangan Yang daripada Engkau Sebab Kami Lebih Daripada Pemenang Di dalam Tuhan Yesus Kristus Terima Kasih Bapak Yang baik Terima Kasih Bagi Mereka Yang sakit Ya Tuhan Engkau Melihat Keadaan Tubuh Mereka Kelemahan Mereka Kami Percaya Kasih Karuniamu Cukup Atas Hidup Anak Anak Mu Tuhan Dengan Kuasa Dan Otoritas Daripada Bapak Di Sorga Kami Perintahkan Setiap Sakit Penyakit Di tubuh Anak Anak Tuhan Yang Sedang Berdoa Malam Hari Ini Pergi Dan Keluar Dari Setiap Tubuh Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Haliran Kesembuhan Yang Dari Tuhan Mengalir Di atas Setiap Tubuh Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Disembuhkan Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Oleh Bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus Sesungguhnya Kami Telah Disembuhkan Sakit Penyakit Kami Sudah Tuhan Yesus Tanggung Di Kalvari 2000 Tahun Yang Lalu Kami Sehat Anak 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 Panjang Umur Mengalami Kasih Setia Dan Kebaikan Di Sepanjang Kehidupan Kami Terima Kasih Bapak Terima Kasih Diberkatilah Pernikahan Rumah Tangga Mereka Tuhan Anugerahkan Keharmonisan Anugerahkan Kerukunan Anugerahkan Damai Sejahtera Suka Cita Yang Daripada Engkau Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Diberkati Orang Orang Yang Mereka Kasih Anak Anak Mereka Kedua Orang Tua Mereka Siapapun Orang Yang Mereka Kasih Engkau Menjaga Engkau Pelihara Engkau Nyatakan Pripatimu Dalam Nama Yesus Tuhan Terima Kasih Bapak Terima Kasih Malam Hari Ini Kami Akan Beristirahat Kami Akan Berbaring Tidur Tuhan Biar Engkau Menjagai Setiap Kami Biar Engkau Melindungi Setiap Kami Kami Tidur Sehat Kami Bangun Besok Pagi Dengan Kekuatan Kepahikan Yang Daripada Engkau Menerima Rahmat Kasih Setiamu Yang Selalu Baru Ya Tuhan Terima Kasih Bapak Terima Kasih Kami Bersyukur Untuk Momen Malam Hari Ini Tuhan Kami Bersyukur Sebab Engkau Bapak Yang Setia Bapak Yang Selalu Mendengar Doa Dan Permohonan Kami Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Segala Pujian Hormat Dan Kemuliaan Hanya Bagimu Saja Ya Tuhan Hanya Di Dalam Nama Bapak Putra Dan Roh Kudus Yaitu Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Kami Mengucap Syukur Haleluya Amin 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 Haleluya Saudaraku Kita sudah Berdoa Saudara Ingat Saudara Bapak Kita adalah Bapak Yang setia Jangan Ragu Letakkanlah Pengharapan Kita Kepadanya Nanti Nantikanlah Dia Saudara Dialah Penolong Dialah Perisai Kita Dia Pasti Menunjukkan Kasih Setianya Dan Kebaikannya Dalam Hidup Kita Tepat Pada Waktunya Tetap Berdoa Tetap Bersuka Cita Tetap Mengucap Syukur Dalam Segala Keadaan Percaya Dia Baik Dia Setia Haleluya Doa Saya Menyertai Saudara Saya Ucapkan Selamat Malam Selamat Beristirahat Biarlah Damai Sejahtera Bapak Memelihara Hati Dan Pikiran Kita Di Dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Memberkati Haleluya Tuhan